Intro Seorang pria warga komplek Tanjung Raya Permai Kecamatan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubur Raya bernama Petrus Johan berumur 47 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di rumah yang ditinggali sendiri Senin 13 Januari 2020 Petrus yang ditemukan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat yang ditemukan oleh salah satu teman kerjanya yang merasa heran sudah beberapa hari tidak kelihatan Penemuan mayat ini segera ditindaklanjuti oleh Polres Kubur Raya melalui kasat reskim Ibtu Caris BNK Rimar yang mendatangi tempat kejadian perkara dan dari olah TKP awal diketahui korban bernama Petrus Johan berdasarkan identitasnya merupakan warga Keluran Benua Melayu Darat Kecamatan Puntinak Selatan si korban atas nama Petrus Johan umur kurang lebih 47 tahun warga mana ya Pak? kalau dari KTP yang kita dapat warga Benua Melayu Darat daerah Ijaz Pak asli di olah TKP sementara Pak? untuk hasil olah TKP ada beberapa yang kita amankan dari TKP contoh seperti obat-obatan kemudian handphone beliau yang masih aktif sampai dengan kita vakuasi tadi kemudian bekas puntung rokok yang mungkin aktivitas beliau perokok juga mungkin ini sehingga kita amankan tadi mungkin rekan-rekan juga sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara menurut kaset reskim Poles Kuburaya penemuan mayat pria ini bermula dari adanya laporan rekan kerja korban yang hendak mengunjungi korban karena selama dua hari korban tidak masuk kerja namun setelah diselidiki oleh rekan kerjanya korban ditemukan sudah meninggal dunia di dalam kamar rumahnya untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyebab pastik kematian Petrus Johan jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda Kalbar untuk dilakukan aktopsi Agus Marona, Kalimantan Barat mengabarkan terima kasih telah menonton